Aktor sekaligus pembawa acara, Edward Akbar akhirnya memberikan respon seusai Kimberly Ryder melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ia menanggapi isu perceraiannya melalui akun media sosial Instagram berpibadinya Edward underscore Akbar pada Minggu, 15 Juli 2024. Pria berusia 38 tahun itu mengunggah hasil tangkap layar judul berita dengan tulisan pesan yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Bahkan dalam tulisannya, Edward dengan yakin terdawat orang lain yang mempengaruhi keputusan sang istri yang memutuskan untuk bercerai dengannya, ia meminta doa kepada semuanya agar masalah yang sedang menerpa keluarganya tetap baik-baik saja. Ayah dua anak itu juga mengatakan bahwa ia meminta dan yakin bahwa permasalahan dalam rumah tangganya cukup dibicarakan berdua tak apa ada campur tangan orang lain. Pasalnya, ia memiliki alasan karena orang lain tidak mengetahui perjalanan rumah tangga mereka selain mereka sendiri, respons Edward itu akhirnya ditanggapi oleh adik kandung Kimberly, Natasha Ryder yang meminta untuk kakak iparnya itu tidak perlu banyak drama. Tanggapannya itu ia sampaikan melalui instastory pribadinya Natasha Ryder dengan mengunggah ulang-unggahan kakak iparnya tersebut. Sebagai informasi, Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengkonfirmasi bahwa gugatan cerai Kimberly kepada Edward benar adanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!